Raja Wali Sakti dari Langit Selatan Jilid 14. Setiap kimpai itu dikeluarkan, maka seluruh anggota pengemis yang berada di daratan Tionggoan harus tunduk siapa saja yang memegang kimpai dari Wietocu itu adalah merupakan wakil langsung dari Wietocu. Setiap pengemis dari tingkat mana saja yang menghadapi kimpai tersebut harus menganggap bahwa wakil Wietocu itu sebagai Wietocu sendiri. Tidak mengherankan jika berita yang didengar oleh Kwee Cheng dan Oaye Yong sangat mengejutkan sekali hati mereka. Setelah lewat satu hari, ternyata Yoko tidak muncul seperti yang telah direncanakan, sehingga orang-orang gagah itu menantikan lagi beberapa hari lamanya di Pulau Wang Hwe Atsu tersebut, dengan hati diliputi oleh berbagai dugaan. Karena Sintiaw Tai Hiap memang telah berjanji bahwa dia akan berkunjung ke Pulau Wang Hwe Atsu bersama-sama dengan beberapa orang gagah lainnya. Dan jika kedatangannya itu tidak terlaksana, tentu di dirinya terdapat suatu persoalan atau urusan yang agak luar biasa. Yohem juga tidak sabar ingin melihat sesungguhnya bagaimana rupa dan wajah dari Sintiaw Tai Hiap, pendekar besar di jaman ini. Walaupun sering terlihat Yohem tengah bermain dan bergurau dengan siang koan peng di tepi pantai di pesisir pulau tersebut, namun pikiran Yohem sering melayang-layang membayangkan wajah dari Sintiaw Tai Hiap. Siang koan peng memang seorang gadis kecil yang lincah, dia pun sering memperlihatkan senyum dan tawanya. Sikapnya yang periang sekali, selalu cerah dan ramai oleh gelap tawa. Memaksa Yohem untuk melenyapkan pikiran kesal dan jengkelnya. Sebagai seorang gadis yang periang, tentu saja dia dapat menghibur Yohem, walaupun tidak keseluruhannya. Yohem memang merupakan seorang anak lelaki yang sejak kecil mengalami banyak sekali tekanan-tekanan pada jiwanya, sehingga seringkali dia bersikap murung dan bersedih hati. Tetapi siang koan peng telah dapat menghiburnya, karena dia telah mengetahui Yohem memiliki sifat-sifat yang pendiam dan menghadapi sesuatu persoalan selalu dengan bersungguh-sungguh diatekun sekali. Suatu hari, di saat mereka tengah bermain-main di pesisir pantai di sebelah selatan dari pulau itu, tampak sebuah perau berukuran kecil tengah meluncur cepat sekali mendekati pantai, menghampiri pulau tersebut. Tentu saja Yohem yang melihat perau itu lebih dulu, hatinya jadi terguncang keras, karena dia menduga bahwa yang datang itu tentunya Yoko, pendekar besar yang tengah dinantikan semua orang, yang menurut orang-orang gagah yang berada di pulau tersebut, Sintiau Taihiap itu adalah hayahnya. Dalam waktu yang sangat singkat sekali, perau itu telah merapat di pantai dan tampak dari dalam perau melompat turun seorang lelaki bertubuh tinggi tegap, hanya saja jalannya agak pincang, karena kaki kanannya lebih pendek dari kaki kirinya. Yohem jadi heran dan telah mengawasi orang itu sedangkan Siang Koan Peng yang juga tidak mengenal orang itu, telah mengawasi juga dengan hati yang menduga-duga. Orang yang berjalan pincang itu tampaknya, telah melihat Yohem dan Siang Koan Peng, dia telah menghampiri sambil mengangguk tersenyum, katanya dengan suara yang sabar. Anak-anak, apakah Wiyakiam Kauju berada di tempat titik? Siang Koan Peng yang periang telah berkata dengan suara yang cepat, menyauti pertanyaan itu. Ada, ada, siapakah Lopeh, paman titik? Loh, aku orang tua, si Fang dan bernama Kuiin. Aku bermaksud menemui Wiyakiam Kauju untuk memberitahukan sesuatu kepadanya titik. Oh, jika demikian, silahkan Lopeh langsung pergi ke markas besar itu saja, tentu Lopeh akan menemui Wiyakiam Kauju titik. Terima kasih anak-anak kata Fang Kuiin. Dan dengan langkah kaki yang terpincang-pincang dia telah menyusuri pantai itu. Tetapi, yang membuat Yohim dan Siang Koan Peng jadi terkejut, justru jalannya Fang Kuiin begitu cepat dan lincah. Sekali. Memang tampaknya dia berjalan dengan kaki yang terpincang-terpincang, namun kenyataannya tubuhnya dapat bergerak dengan sangat cepat sekali, tubuhnya seperti juga melayang-layang dan kakinya bagaikan tidak menginjak pasir. Yohim jadi memujinya tanpa dikehendakinya. Itulah ilmu meringankan tubuh yang sangat hebat sekali. Sungguh mengagumkan sekali. Sungguh menakjubkan sekali titik. Mendengar perkataan Yohim yang cukup nyaring, yang merupakan pujian, rupanya Fang Kuiin telah mendengarnya, dia lalu menghentikan langkah kakinya dan menoleh ke belakang, kemudian menghampiri Yohim dan Siang Kuan Peng lagi. Anak, tampaknya engkau mengerti ilmu silat katanya sambil tersenyum. Dan Siang Kuan Peng jadi terkejut, karena tahu-tahu tangan orang Sifang itu telah bergerak, dia telah mengulurkan tangannya itu untuk mencengkeram pergelangan tangan Siang Kuan Peng. Cepat-cepat Siang Kuan Peng bergelit dan dia dapat menghindarkan diri dari cekalan tangan orang itu. Hahaha, tertawa orang Sifang itu dengan suara yang nyaring sekali. Tampaknya engkau mempunyai kepandayan yang lumayan, sungguh baik-baik usia kalian masih muda tetapi kalian telah dapat memiliki ilmu meringankan tubuh yang cukup tinggi. Yohim tidak senang melihat Fang Kuiin memperlakukan begitu kepada Siang Kuan Peng, dia telah menegurnya dengan suara yang tidak senang. Mengapa harus turunkan tangan kasar begitu loeh ditegur Yohim? Orang Sifang itu jadi melengak, dia sampai memandang dengan tatapan matlah, tertegun. Tapi dengan cepat dia telah berkata lagi Hahaha, aku tidak bermaksud buruk, adik kecil sungguh aku hanya ingin melihatnya, apakah kalian memiliki ilmu meringankan tubuh dan kepandayan dan setelah berkata begitu, dengan cepat sekali Fang Kuiin telah bergerak lagi, dia telah mengulurkan tangan kanannya dengan cepat luar biasa ke arah Yohim. Serangan yang dilancarkannya sangat cepat berbeda dengan gerakan yang dilakukannya tadi terhadap Siang Kuan Peng. Yohim terkejut, tetapi kepandayan yang dimiliki Yohim juga tidak lemah. Walaupun dia tidak mengerti ilmu silat secara mendalam, namun dia memiliki kepandayan yang merupakan ilmu yang dasyat sekali, sehingga dia selalu dapat bergerak dengan sangat ringan dan cepat sekali. Setiap serangan-serangan yang dilancarkannya itu sangat hebat dan gesit sekali, maka tidaklah terlalu mengherankan, di saat tangan orang tersebut tengah menyambar datang, dan belum lagi jari tangan dari Fang Kuiin mengenai pergelangan tangannya, justru Yohim telah memutar tangannya, dan telah berhasil meloloskan diri dari cekalan tangan Fang Kuiin. Gerakan yang dilakukan oleh Yohim sangat lincah dan manis sekali. Tetapi karena Yohim jadi penasaran oleh sikap Fang Kuiin yang seperti ingin menguji kepandayannya dia telah meneruskan dengan membalas menyerang. Fang Kuiin mengeluarkan suara seruan tertahan karena terkejut, karena tadi waktu dia mengulurkan tangannya untuk mencekal pergelangan tangan Yohim, dia telah melakukannya dengan cepat sekali, dan jika memang serangan tersebut dilancarkan kepada jago-jago dari tingkatan yang keempat atau kelima, tentu jago-jago itu tidak mungkin bisa meloloskan diri. Tetapi Yohim kini ternyata berhasil mengelakkan diri dari cekalannya itu, dan juga berhasil untuk membarengi dengan melancarkan serangan membalas tentu saja hal itu merupakan suatu kejadian yang sangat aneh sekali. Cepat sekali Yohim telah mengeluarkan suara bentakan dan kembali dia telah melancarkan serangan dengan mengerahkan tenaga dalamnya sehingga Fang Kuiin mau tidak mau harus bergerak cepat. Walaupun tenaga serangan dari Yohim belum mengandung tenaga menyerang yang bisa mematikan, tetapi serangan-serangan itu telah menimbulkan angin yang cukup dasyat, Fang Kuiin lekas-lekas berkelit, karena terlambat sedikit saja, tentu ia akan rubuh di tangan Yohim. Dalam waktu yang sangat singkat, tampak serangan-serangan Yohim telah menyambar datang dengan gencar sekali, dan silih berganti Yohim melancarkan serangan-serangan dengan lincah dan gesit luar biasa. Tetapi Fang Kuiin telah mengeluarkan suara tertawa dan pujian kagum berulang kali. Bagus! Bagus! Tampaknya engkau memiliki bakat untuk mempelajari ilmu yang sangat hebat, anak yang baik dan setelah berkata begitu, dengan cepat Fang Kuiin telah mengelakan serangan jari telunjuk tangan Yohim, dia telah mengelakannya sambil mengayunkan tangan kanannya yang mengibas dengan keras. Kibasan tangannya telah mengeluarkan suara mendesir dan samberan angin yang kuat. Dengan mengeluarkan seruan tertahan, tampak tubuh Yohim telah terpelanting di atas pasir. Buk bukan main kerasnya tubuh Yohim yang terbanting di atas pasir. Untung saja serangan yang dilakukan oleh Fang Kuiin memang telah diperhitungkan, maka serangan itu tidak membahayakan diri Yohim walaupun dia telah terbanting di pasir tetapi bantingan itu tidak menimbulkan perasaan sakit apa-apa. Dengan muka yang berubah merah, tampak Yohim telah melompat berdiri. Baru saja Yohim ingin menegur, Fang Kuiin telah berkata, dengan adanya kenyataan seperti ini, ternyata Pek Liong Kau memang bukannya memiliki nama kosong belaka. Hebat sekali, hebat sekali. Anak seusia seperti engkau ini ternyata memiliki kepandayan yang sangat hebat sekali, dan benar-benar menimbulkan perasaan kagum di hatiku dan setelah berkata begitu Fang Kuiin telah bertepuk-tepuk tangan beberapa kali. Tanpa menantikan jawaban Yohim ataupun siang keanteng, dia telah membalikan tubuhnya, dan telah berlari-lari cepat sekali, gerakannya seperti terbang. Fang Kuiin telah meninggalkan Yohim dan siang keanteng, di mana gadis kecil itu berdiri diam tertegur dengan membisu. Tetapi waktu mereka telah tersadar dari terkejutnya itu, dengan cepat Yohim dan siang keanteng telah melompat berlari untuk mengikuti Fang Kuiin, karena mereka jadi ingin mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Fang Kuiin, dan siapakah orang yang berkaki pinjang itu. Tetapi, rupanya suara teriakan, atau yang lebih tepat lagi adalah peki kaget dari Yohim telah menyebabkan beberapa orang-orang pekliong kau mendengarnya, dan mereka telah berdatangan dengan cepat. Gerakan mereka memang gesit dan dalam waktu yang singkat, lima orang anak buah pekliong kau yang bertugas untuk menjaga keamanan di tempat bagian tersebut, telah menghadang di hadapan Fang Kuiin. Berhenti bentak salah seorang di antara mereka dengan suara yang cukup nyaring. Fang Kuiin telah menghentikan larinya, dia berdiri mengawasi sejenak kepada kelima orang yang menghadang dirinya dengan bibir yang tersenyum, dan kemudian dia telah berkata dengan suara yang cukup nyaring dan ramah. Maafkan, maafkanlah, atas kelancanganku ini. Sesungguhnya kedatanganku ini memang sangat ceroboh sekali, tanpa meminta izin telah menginjakan kaki di pulau ini tanda seru. Semua ini disebabkan aku membawa suatu berita sangat penting sekali untuk Kuih Kauju, siapakah yang tak tanya orang yang tadi menegur, suaranya lebih ramah dari tadi, karena dia melihat sikap Fang Kuiin cukup ramah dan tidak memperlihatkan tanda-tanda bahwa kedatangannya itu mengandung maksud buruk. Untuk keperluan apakah ingin menemui Wee Kauju kami Fang Kuiin telah tertawa lagi, dia telah berkata dengan suara yang lembut. Sesungguhnya dalam keadaan demikian sulit untuk kujelaskan persoalan itu, sebab urusan ini aku harus sampaikan kepada Wee Kauju dengan 4 metu kelima orang yang menghadang Fang Kuiin jadi berdiri lagu. Lalu salah seorang yang tadi telah menegur Fang Kuiin, telah bertanya kepada temannya. Sesungguhnya, apakah dia bermaksud baik atau tidak bisik orang itu kepada temannya? Kita belum bisa menentukan jawab kawannya dengan suaranya yang berlahan. Atau kita laporkan saja perihal orang ini kepada Wee Kauju kawannya mengangguk. Begitupun baik engkau saja yang pergi melaporkan kata kawannya. Orang itu mengiakan, kemudian dia telah menoleh lagi kepada Fang Kuiin, katanya dengan suara yang cukup ramah. Jika memang demikian, tunggulah sebentar di sini. Aku ingin memberitahukan kedatangan hengtai kepada Kauju. Fang Kuiin mengangguk mengingatkan dia telah berkata baik. Baik hanya saja aku telah merepotkan kalian dan orang itu telah meninggalkan keempat orang kawannya. Dia telah berlari-lari untuk melaporkan perihal kedatangan Fang Kuiin kepada Kauju-nya. Di saat itu Fang Kuiin telah bertanya kepada keempat orang anggota Pek Liong Kauju tersebut. Apakah selama ini kalian belum menerima kedatangan tamu? Tanyanya dengan suara yang ramah. Keempat orang itu telah menggelengkan kepala perlahan. Seperti juga mereka segan untuk bercakap-cakap dengan Fang Kuiin, karena mereka memang belum mengetahui siapakah adanya orang yang dihadapan mereka ini. Apakah kawan ataukah lawan? Maka dari itu keempat orang anggota dari Pek Liong Kauju tersebut bermaksud ingin berdiam diri saja dahulu. Tidak lama kemudian dari arah markas besar Pek Liong Kauju telah datang serombongan orang, yang jalan di muka adalah Wiek Yam Kauju diiringi oleh Enlap Siansu dan beberapa orang anggota Pek Liong Kauju. Sedangkan orang yang tadi pergi melapor telah menunjuk ke arah Fang Kuiin, samar-samar telah terdengar suaranya. Yang cukup nyaring. Orang itulah yang ingin bertemu dengan Kauju Wiek Yam sejak melihat Fang Kuiin. Telah mengerutkan alisnya, dia tidak mengenal orang Shifang itu. Siapakah dia pikir Wiek Yam di dalam hatinya, dia heran bukan mei. Mengapa dia ingin menemuiku dan setelah berpikir begitu, saat itu dia telah tiba di hadapan Fang Kuiin. Fang Kuiin telah melihat Wiek Yam, cepat-cepat dia merangkapkan kedua tangannya, dan telah menjura memberi hormat. Katanya, tentunya yang ada di hadapan Xiao Teh, adik, adalah Wiek Yam Kauju yang sangat terkenal sekali. Bukan Wiek Yam mengangguk sambil cepat-cepat membalas penghormatan tamunya itu, walaupun dia masih belum mengetahui siapa adanya tamunya itu. Benar dia telah membenarkan. Dan siapakah hengtai? Ada urusan apakah hengtai mencari ku Xiao Teh Shifang dan bernama Kuiin, dan sesungguhnya memiliki suatu urusan yang cukup penting, yang akan Xiao Teh sampai ke hanya 4 metu dengan Wiek Yam Kauju. Wiek Yam tampak jadi heran dan bimbang. Dia bukan khawatir nanti orang Shifang ini melakukan tipu daya untuk mencelakai dirinya, karena Wiek Yam juga memiliki kepandayan yang sangat tinggi dan tentu bisa mengatasinya jika sampai Fang Kuiin bermaksud tidak baik. Tetapi yang mengherankan sekali, mengapa Fang Kuiin telah meminta agar mereka berbicara 4 metu saja dengan dia? Tetapi sebagai seorang kau cu yang memiliki kebijaksanaan, maka dia telah berkata dengan suara yang Sabar apakah urusan yang akan disampaikan oleh hengtai merupakan urusan yang sangat penting. Fang Kuiin telah mengangguk sambil mengiakan urusan itu hanya bisa dibicarakan dengan Anda di bawah 4 metu, Wiek Kauju kata Fang Kuiin kemudian. Hem, jika memang demikian, aku tidak keberatan kata Wiek Yam Kauju. Tetapi sekarang katakanlah dulu, menyangkut persoalan apakah urusan yang ingin disampaikan oleh hengtai Fang Kuiin tampak ragu-ragu tetapi kemudian dia telah berkata dengan suara yang perlahan menyangkut masalah keselamatan Pulau Wang Hwa Tu. Menyangkut keselamatan Pulau Wang Hwa Tu tanya Wiek Yam Kauju dengan suara terkejut, karena walaupun bagaimana perkataan yang dinyatakan oleh Fang Kuiin merupakan suatu pernyataan yang sangat lancang sekali. Hem, memang agak luar biasa, apakah ada seseorang yang bermaksud akan melanggar Pulau Wang Hwa Tu kami? Melanggar Pek Liong Kauju tanyanya kemudian dengan suara yang dingin sekali. Bukan begitu, bukan begitu kata Fang Kuiin cepat tetapi masalah ini menyangkut urusan yang sangat besar sekali, dan termasuk keselamatan Pek Liong Kauah. Urusan demikian penting, tidak bisa aku menyampaikannya di hadapan banyak orang. Jika memang Kauju bersedia mendengar laporanku hanya di bawah 4 meter, maka aku akan menyampaikannya tetapi jika Kauju keberatan, biarlah aku tidak akan mengatakannya. Wiek Yam Kauju jadi agak keragu-ragu, dia telah berdiam diri sejenak, tetapi kemudian sambil menghela nafas dia telah berkata, Baiklah, mari silahkan ikut dengan kutitik. Dan setelah berkata begitu, Wiek Yam menoleh kepada seseorang yang di sampingnya, dia bicara bisik-bisik, kemudian melangkah meninggalkan rombongannya agak jauh. Sedangkan Fang Kuiin setelah melihat Kauju itu telah melangkah akan meninggalkan rombongannya, dia telah mengikutinya dari belakang. Setelah berjalan puluhan tombak, Wiek Yam menoleh dan mentaknya kepada Fang Kuiin, apakah sekarang dapat engkau bicara dengan tenang di sini titik. Fang Kuiin telah memandang kesekelilingnya, dia telah melihat keadaan di sekitar tempat itu memang sepi dan tidak terlihat seorang pun juga. Maka akhirnya Fang Kuiin telah mengangguk dengan cepat, dia telah berkata dengan suara yang sabar sekali benar. Memang tempat ini cocok untuk kita bercakap-cakap titik. Sekarang katakanlah, apa yang ingin kau bicarakan tanya Wiek Yam Kauju kemudian. Urusan ini sesungguhnya urusan yang sangat penting sekali, jika di saat sekarang ini Kauju belum mendengarnya, karena urusan ini sangat dirahasiakan sekali, maka walaupun Pek Liong kau memiliki banyak orang-orangnya yang tersebar di daratan Tio Agoan, tetapi perihal peristiwa ini tentunya tidak didengar oleh Kauju urusan. Apakah itu tanya Wiek Yam Kauju dengan suara yang tidak sabar? Urusan ini merupakan urusan yang sangat penting sekali, yaitu urusan dengan munculnya seorang tokoh di perselatan yang diperalat oleh pemerintah Mongolia. Tanda seru kata Fang Kui In kemudian dengan suara yang sabar. Tokoh perselatan itu memiliki kepandayan yang sangat hebat sekali. Jika sampai sekarang Kauju belum mengetahuinya, karena tokoh perselatan itu bekerja secara diam-diam, dan juga mengatur orang-orangnya dengan segala kepandayannya yang ada secara sembunyi-sembunyi, untuk memberantas orang-orang gagah di dalam rimba perselatan. Dan yang ku ketahui, justru Pek Liong Kauju merupakan salah satu nama yang terdaftar, di mana harus dibasmi habis. Karena jika orang-orang gagah berdiri di pihak pemerintah, tentunya waktu orang-orang Mongolia itu melakukan penyerbuan, dengan sendirinya akan mempersulit mereka. Karena itu mereka ingin membasmi dulu orang-orang gagah di daratan Tionggoan, baru kelak melakukan penyerangan dan menyerbu masuk ketapa batas titik. Kauju dari Pek Liong Kauju jadi terkejut juga mendengar perkataan Fang Kuiin dia sampai memandang tertegun. Sama sekali dia tidak menyangka bahwa urusan menyangkut masalah pemerintahan. Tetapi sebagai seorang kauju yang telah seringkali mengalami banyak peristiwa dan urusan-urusan yang sangat penting dan besar, maka dia cukup tenang untuk menghadapinya. Dengan tersenyum sabar, kemudian Wiai Kiam Kauju telah bertanya. Sesungguhnya, dari manakah mereka itu mengetahui perihal Pek Liong Kaujitik? Fang Kuiin tertawa bergelak-gelak dengan nada yang tinggi, katanya kemudian. Lucu. Lucu sekali katanya. Mungkin kauju memang meragukan perkataanku itu dan mengira keteranganku itu hanyalah suatu keterangan yang palsu belaka, Wiai Kiam Kauju telah menggelengkan kepalanya, dia telah berkata. Bukan, bukan begitu katanya cepat. Sesungguhnya di dalam persoalan ini yang dipentingkan adalah fakta dan kenyataan dari bukti-bukti yang harus kau kemukakan, jika tidak terdapat bukti-bukti, bagaimana aku bisa mempercayai keteranganmu itu? Mendengar perkataan Wiai Kiam Kauju, sejenak Fang Kuiin berdiam diri, kemudian dia telah berkata. Baiklah jika memang kauju hendak meminta bukti dariku, aku tidak akan keberatan, aku akan mengeluarkannya. Di samping itu, jika kauju masih ingat tentu kauju akan membenarkan perkataanku. Semuanya harus dilakukan dengan jujur. Pertama-tama, kauju harus mengiakan jika memang pertanyaanku itu benar, dan menolak jika tidak benar. Bagaimana, apakah kauju bersedia untuk melakukannya titik? Bersedia mengangguk Wiai Kiam Kauju, kau tanyakanlah titik. Mendengar perkataan Wiai Kiam Kauju yang tampaknya begitu yakin, Fang Kuiin menjadi senang sekali, dia telah berkata. Nah, kini katakanlah yang jujur, Wiai Kauju, bukankah Sin Tiaw Tai Hiap berjanji akan datang berkunjung ke Ang Hwa Tu ini titik. Mendengar perkataan dari Fang Kuiin yang terakhir ini, tentu saja Wiai Kiam Kauju jadi tertegun, kembali dia jadi ragu-ragu, karena walaupun bagaimana dia memang tidak dapat mengatakan ya atau tidak. Pertama-tama, jika dia mengatakan ya, berarti dia membongkar suatu urusan yang sangat penting karena persoalan Sin Tiaw Tai Hiap Yoko akan berkunjung ke Ang Hwa Tu merupakan urusan yang dirahasiakan sekali. Dan jika dia membenarkan, bukankah hal itu melancangkan Sin Tiaw Tai Hiap Yoko? Tetapi jika dia mengatakan tidak, tentu saja dia pun tidak bisa melakukannya, karena memang Wiai Kiam Kauju tidak biasanya berdusta. Kenyataan seperti ini telah membuat Wiai Kiam Kauju jadi berada dalam posisi yang serba sulit. Tetapi setelah berdiam diri sejenak dia telah berkata dengan suara ragu-ragu. Dalam hal ini, tidak bisa aku membicarakannya, karena memang persoalan ini bukan merupakan masalah yang biasa. Sedangkan aku belum lagi mengenal benar siapa diri Anda. Maafkan, untuk ini aku tidak bisa menjawabnya mendengar perkataan Wiai Kiam Kauju, tentu saja hal ini telah membuat Fang Kuiin tertawa bergelak-gelak. Bukankah tadi Kauju telah berjanji, akan berbicara dari hal yang sejujurnya tanyanya? Benar, tetapi jika memang masalahnya menyangkut perihal keselamatan Ang Hwa Tu, jawab Kauju dari Pek Liong Kauwi ini. Jika memang dalam masalah lain, itu bukan wawenangku mendengar perkataan terakhir dari Wiai Kiam Kauju, tentu saja Fang Kuiin jadi memperoleh sedikit kesulitan, dia telah berkata lagi dengan suara ragu-ragu. Dalam persoalan ini, walaupun menyangkut orang luar dari Pek Liong Kau, tetapi juga akhirnya memiliki sangkut paut dengan Pek Liong Kau. Maka dari itu, jika memang Kauju memberikan jawaban yang meyakinkan dan jujur, aku akan menjelaskan seluruhnya dengan benar dan jelas. Tetapi masalah Sin Tiaw Tai Hiap Yoko, pendekar agung itu, bukanlah merupakan suatu persoalan yang mudah untuk dijadikan bahan percakapan yang tidak ada artinya titik. Mendengar perkataan Wiai Kiam Kauju, Fang Kuiin telah berkata lagi. Kenyataannya memang Sin Tiaw Tai Hiap Yoko bermaksud akan datang berkunjung ke Ang Hwa Tu ini, tetapi sekarang sampai detik ini bukankah Sin Tiaw Tai Hiap Yoko belum lagi terlihat batang hidungnya. Kauju telah mendengar perkataan Fang Kuiin seketika itu juga semangat Wiai Kiam Kauju seperti terbang meninggalkan raganya, mukanya telah berubah menjadi pucat, bahkan dia telah berkata lagi dengan suara yang dingin. Apakah di dalam persoalan ini, memang benar-benar engkau datang untuk menyampaikan persoalan yang memiliki sangkut paut dengan diri Sin Tiaw Tai Hiap Yoko titik. Tepat. Sejak tadi aku telah mengatakan, bahwa urusan ini malah menyangkut keselamatan Pulau Wang Hwa Tu menyahuti Fang Kuiin. Tetapi, tetapi titik. Yang jelas kini, jika sampai Sin Tiaw Tai Hiap Yoko tidak menepati janjinya untuk berkunjung ke pulau ini, lalu dalam persoalan tersebut apakah tidak terdapat kejanggalan? Tentu saja ada. Karena Sin Tiaw Tai Hiap sendiri tengah menghadapi suatu kesulitan yang sukar dihadapi olehnya Wiai Kiam Kauju tampaknya jadi agak bingung, dia menghela nafas beberapa kali, kemudian tanyanya. Jadi dalam persoalan ini tampaknya engkau bersungguh-sungguh ingin menyampaikan masalah yang jauh lebih penting dari urusan Sin Tiaw Tai Hiap, dan juga engkau tidak terdesak oleh tekanan-tekanan untuk membuktikan akan keadaan dirimu dan kebenaran dan keteranganmu itu, yang tentunya engkau tidak akan meminjam nama Sin Tiaw Tai Hiap Yoko. Bukankah begitu tentu saja? Tentu saja tanda seru mengangguk Fang Kui In. Memang dalam persoalan ini tentu saja aku pun memiliki suatu kepentingan yang saling berpegangan erat dengan persoalan yang menyangkut dengan keadaan yang dihadapi Pek Liong Kau Kelak, kau cu dari Pek Liong Kau telah mengerutkan sepasang alisnya, dia telah bertanya dengan suara yang dingin dan tatapan mata yang sangat tajam sekali. Sesungguhnya, dari manakah engkau memperoleh sumber-sumber seperti itu? Maksud kau cu sumber keterangan-keterangan yang telah kuberikan, bukan tanya Fang Kui In kemudian. Wiek yang kau cu telah mengangguk cepat, dia telah bertanya lagi dengan suara yang tetap dingin dan tatapan mata yang tetap tajam. Nah dalam persoalan ini, jika engkau dapat membuktikan dan meyakinkan diriku, tentu aku akan mempercayai penuh akan keteranganmu itu. Mendengar perketaan wiek yang kau cu. Fang Kui In jadi tertawa bergelak-gelak dengan suara yang nyaring sekali dan dia telah berkata dengan suara yang lantang, jika dalam persoalan ini kau cu tetap tidak dapat mempercayai diri dan keteranganku, hal itu pun tidak menjadi persoalan, karena aku pun tidak akan terlalu memaksanya. Nah, sesungguhnya kau cu bermaksud untuk mendengar keterangan dariku atau tidak titik. Wiek yang kau cu telah tertawa dingin jika engkau belum bisa membuktikan secara meyakinkan bahwa engkau berasal dari mana dan memperoleh sumber keterangan seperti itu dari siapa, maka aku belum ingin bicara denganmu keel, terbuka titik. Hem, tampaknya memang kau cu masih mencurigai keadaan diriku kata Fang Kui In kemudian. Tetapi dengan melihat saja bahwa aku dapat mengetahui jelas bahwa Sin Tiao Tai Hiap telah berjanji akan datang berkunjung ke pulauan Hwa Atu, hal itu sudah merupakan suatu persoalan yang cukup mengherankan kau wacubukan, dan itu pun sudah merupakan bukti bahwa aku mengetahui urusan itu dengan jelas sekali, dan juga, dalam keadaan seperti sekarang, jika persoalan itu merupakan persoalan biasa saja, dari mana aku bisa mengetahui bahwa Sin Tiao Tai Hiap akan berkunjung ke Ang Hwa Atu titik. Mendengar pertanyaan Fang Kui In yang terakhir, Wia Kiam Kau Chu jadi bimbang sendirinya. Memang apa yang dikatakan oleh Fang Kui In merupakan hal yang sebenarnya, karena dalam persoalan ini tentu tidak akan ada orang yang mengetahui maksud kunjungan Sin Tiao Tai Hiap ke pulauan Hwa Atu, karena persoalan itu dirahasiakan benar, hanya beberapa orang saja dari orang kepercayaannya yang mengetahui rencana kunjungan Sin Tiao Tai Hiap. Dalam persoalan ini mungkin Sin Tiao Tai Hiap tengah menghadapi suatu persoalan yang rumit sekali, karena jika memang tidak tentu tidak akan tiba tepat dalam waktu yang telah dijanjikannya tanda seru. Dan kini sampai sekarang Sin Tiao Tai Hiap tidak juga muncul, sehingga Sin Tiao Tai Hiap telah gagal dengan janjinya yang telah lewat beberapa hari. Maka Wee Kiam Kau Chu jadi semakin digeluti oleh perasaan ragunya. Baiklah. Memang benar Sin Tiao Tai Hiap telah berjanji ingin berkunjung ke pulauan Hwa Atu Tanda Seru. Nah, sekarang engkau katakan, dari mana engkau mengetahui persoalan itu aku mengetahuinya dari Sin Tiao Tai Hiap sendiri kata Fang Kui In dengan suara yang nyaring. Hah tentu saja Wee Kiam Kau Chu jadi terkejut, dan dia memandang tidak percaya kepada Fang Kui In, jika Kau Chu masih tidak bisa mempercayai diriku, hal itu juga sulit sekali dibilang kata Fang Kui In kemudian. Memang dalam persoalan ini terdapat urusan yang penting, keselamatan dari puluhan ribu anggota Pek Liong Kau. Dengan sendirinya, jika dalam persoalan ini Kau Chu bertindak ceroboh, tentunya akan membuat anak buah dari Pek Liong Kau itu, secara keseluruhannya akan menerima bencana yang tidak kecil titik. Mendengar perkataan Fang Kui In yang terakhir, tentu saja Wee Kiam Kau Chu jadi digeluti oleh kebimbangan yang sangat. Karena memang tepat apa yang dikatakan oleh Fang Kui In, jika dalam persoalan ini dia berlaku ceroboh tentu keselamatan dari seluruh anggota Pek Liong Kau akan terancam. Karena itu Wee Kiam Kau Chu telah menghela nafas. Aneh juga, engkau selalu berbicara dengan suara yang sangat dirahasiakan sekali, dengan kata-kata yang terlalu berbelit-belit, sehingga sulit untuk aku mempercayai dengan penuh keyakinan seluruh keteranganmu itu. Bagaimana aku bisa mengajakmu bicara dengan hati terbuka titik? Fang Kui In telah berkata dengan suara yang berubah menjadi lemah. Baiklah, memang dalam persoalan ini aku yang telah bersalah, bicara terlalu berhati-hati. Sekarang begini saja, aku pernah ditawan, dan justru aku dimasukkan ke dalam kamar tahanan, di mana di dalam kamar tahanan itu terdapat Sintiaw Tai Hiap Yoko tanda seru-hah berseru Wee Kiam Kau Chu dengan suara yang terkejut, karena dia merasa kaget mendengar Sintiaw Tai Hiap Yoko telah tertawan oleh seseorang sedangkan dalam persoalan tersebut Wee Kiam Kau Chu juga tidak bisa mempercayai sepenuhnya, karena walaupun bagaimana sulit dipercaya Sintiaw Tai Hiap Yoko telah tertawan oleh seseorang, sedangkan kepandayan yang dimiliki Sintiaw Tai Hiap Yoko sudah mencapai puncak kesempurnaannya, sehingga sulit sekali dipercaya bahwa dia telah berhasil dirubuhkan begitu saja. Karenanya Wee Kiam Kau Chu jadi memandang dengan tatapan matu yang tidak mempercayai, akhirnya dia telah berkata dengan suara yang tawar. Jika memang engkau mengatakan bertemu dengan Sintiaw Tai Hiap, hal itu mungkin masih bisa ku percayai, tetapi jika engkau mengatakan bertemu dengan Sintiaw Tai Hiap dalam kamar. Tahanan, di mana Sintiaw Tai Hiap Yoko telah tertawan, hal itu merupakan suatu dosa yang menimbulkan tertawa geli di hati tetapi hal ini benar-benar telah terjadi berkata Fang Kui In dengan wajah bersungguh-sungguh. Baiklah, teruskan cerita mutanda seru aku ditawan oleh salah seorang Mongolia yang memelihara jenggot dan kumis lebat sekali, dia begitu hebat kepandainya, hanya dalam beberapa jurus saja aku telah berhasil dirubuhkan. Aku telah ditawan dan dimasukkan ke dalam kamar tahanan batu yang rapat sekali, kemudian dia telah mengunci kembali pintu batu itu dengan mempergunakan alat rahasia. Sedangkan dalam saat-saat seperti itu, aku telah mulai biasa dengan keadaan yang gelap pekat, aku mulai dapat melihat seseorang di sudut dinding tengah duduk bersemedi. Sintiaw Tai Hiap Yoko menyahuti Fang Kui In. Tetapi waktu itu aku belum mengetahui bahwa orang itu adalah Sintiaw Tai Hiap Yoko, aku telah menghampirinya dan bertanya dengan suara yang ragu-ragu. Siapakah engkau? Apakah engkau ditawan di sini juga dan orang itu telah mengawasiku dengan tatapan mata yang sangat tajam sekali, dia telah berkata dengan suara yang dingin. Tidak perlu tahu. Engkau ditawan di tempat ini, karena dalam persoalan ini engkau tidak gagah dan perkataan itu mengandung nada yang sangat tangkuh sekali, tentu saja telah membuat aku jadi mendongkol sekali. Aku segera berkata, Jika memang aku tidak perlu tahu keadaanmu, tentu engkau juga tidak perlu tahu keadaanku mendengar perkataanku itu nampaknya orang tersebut jadi gursar. Dia telah berkata, Aku mengetahui bahwa engkau ditawan, engkau telah ditangkap dan dimasukkan ke dalam kamar tahanan ini. Dan seperti aku katakan, bahwa engkau memang tidak memiliki kepandayan yang tinggi, sehingga engkau telah berhasil ditangkap. Demikian rupa. Hem tetapi sebaliknya, aku justru bukan ditawan, tetapi aku memang hendak berdiam di sini. Tidak mau pergi. Aku jadi heran mendengar perkataan orang itu, sehingga aku mengawasinya dengan tatapan mata yang sangat tajam sekali. Aku telah bertanya, Mengapa begitu dan orang itu telah menyahuti? Jika aku sudah mengatakan aku tidak mau pergi dari tempat ini, itu pun sudah jauh lebih baik dari segala persoalan yang ada. Karena engkau telah mengetahui, maka engkau tidak perlu banyak bertanya. Nasibmu sangat beruntung, karena aku bersedia untuk membantu kau melarikan diri jika memang engkau ingin melarikan diri. Maukah engkau saat itu? Aku ragu-ragu, Karena, Walaupun bagaimana memang dalam persoalan ini telah membuat aku khawatir kalau-kalau orang ini justru orangnya dari orang Mongolia yang telah menangkapku, yang sengaja memancinku. Aku telah mengawasinya dengan tajam dan memperhatikan keadaan orang itu, segera aku telah melihatnya, orang itu duduk bersila dengan tubuh yang tegap, dengan muka yang tampan dan juga dengan tangan kanan kiri yang ditulmkan. Yang mengejutkan, sedangkan orang itu telah berkata lagi, Memang benar, Wee Kiam Kau Chu telah mendengarkan dengah penuh perhatian. Bagaimana wajahnya tanyanya kemudian? Muda dan tampan sekali, seperti juga seorang pemuda 25 tahun tanda seru menjelaskan Fang Kui In. Mendengar itu tentu saja Wee Kiam Kau Chu jadi terkejut lagi karena memang Shin Tiaw Tai Hiap walaupun telah berusia hampir 40 tahunan lebih, tetapi masih memiliki paras muka yang tampan dan seperti seorang pemuda yang berusia 20-an tahun, karena dia memiliki luakang yang sangat sempurna sekali, sehingga membuat Shin Tiaw Tai Hiap Yoko jadi awet muda. Saat itu tampak Fang Kui In telah melanjutkan ceritanya, Aku telah berdiam diri cukup lama, sampai akhirnya aku tidak bisa menahan kesabaranku lagi. Menurut cerita orang, Tai Hiap Yoko selalu berada berdua dengan istrinya, yaitu Liyah Hiap Xiao Leong Li, tetapi engkau hanya seorang diri, bagaimana aku bisa mempercayainya bahwa engkau adalah Shin Tiaw Tai Hiap Yoko? Kau mendengar itu, Shin Tiaw Tai Hiap Yoko jadi tertegun, dia telah memandang dengan sorot metu yang tajam kepadaku, namun sepatah perkataan juga tidak diucapkannya. Tetapi berselang lama juga, dia telah bertanya dengan suara yang di dalam. Engkau memiliki kepandayan yang cukup tinggi, jika tadi ku katakan engkau memiliki kepandayan yang tidak sempurna, karena engkau harus menghadapi orang Mongolia itu, yang merupakan jago dari kublaikan. Maka dari itu jika menghadapi jago-jago biasa, engkau tentu dapat menghadapinya dengan baik sekal. Dan jika sekarang engkau masih penasaran, dengan kepandayan yang engkau miliki itu, cobalah engkau serang diriku dan setelah berkata begitu, orang tersebut, yang mengaku sebagai Sintiaw Tai Hiap, telah bersiap-siap duduk tegak menantikan serangan dariku. Aku ragu-ragu, tetapi kemudian disebabkan aku memang ingin membuktikan bahwa orang ini benar atau bukan merupakan jago nomor wahid masa kini, yaitu Sintiaw Tai Hiap Yoko, aku telah bangkit berdiri, aku menghampirinya dan mengulurkan tanganku, dan di saat itulah aku telah menggempurnya dengan mempergunakan telapak tangan kananku, sambil membentak. Jagalah serangan dan cepat bukan main, telapak tanganku itu telah meluncur dengan cepat sekali, untuk menghantam keras sekali ke arah dadanya, tetapi Sintiaw Tai Hiap itu tenang-tenang saja duduk di tempatnya, dia hanya mengawasi datangnya telapak tangan dari seranganku itu, dia telah menatap dengan tatapan matu yang tajam sekali. Dan di saat itulah terlihat ketika telapak tanganku yang tengah menyambar hanya terpisah beberapa dim, dengan gerakan yang sangat cepat, dia telah menggerakkan telapak tangan kanannya, dia telah mengibas dengan kuat sekali, maka seketika itu juga meluncur angin kibasan yang sangat kuat sekali, dan sekonyong-konyong tubuhku jadi terlempar melayang ke tengah udara, dan itu pun sangat membingungkan sekali bagiku, karena aku tidak melihat dia menggerakkan tangan kirinya, dan juga aku tidak melihat dia mengibas dengan jubah tangan kanannya yang kosong. Tetapi mengapa tubuhku bisa terpental begitu? Cepat-cepat aku telah memusatkan tenagaku, dan telah berusaha mengendalikan tubuhku, tetapi di saat-saat seperti itulah, dengan cepat sekali tubuhku telah melayang meluncur terbanting di lantai. Keras sekali bantingan itu, sehingga aku merasakan kepalaku pusing, metenanar dan gelap. Aku jadi mengeluh dan merangkak bangun, ketika itu, Yotai Hiyap telah berkata dengan suara yang dingin, ayo seranglah diriku lagi. Perkataan itu merupakan ejekan, maka secepat kilat aku telah menggerakkan kakiku, wut, cepat bukan main kaki kananku itu, telah melayang menyambar ke arah dadanya, dan dengan segera aku mengincar jalan darah matung hiatnya, yang akan kutendang agar segera terbinasa. Dalam keadaan demikian, tampaknya Yotai Hiyap yang tengah duduk bersemedisepri itu, sulit sekali mengelakkan diri dari tendangan yang aku lakukan. Dan aku yakin tendangan tersebut akan mengenai sasarannya. Tetapi di waktu kakiku mengenai dadanya, dan menendang dengan tepat sekali jalan darah matung hiatnya, di saat itu juga aku merasakan seperti menendang lapisan baja dan aku merasakan kakiku seperti terkilir, sakit luar biasa, sehingga dalam waktu sekejap matu saja, telah menyebabkan aku mengaduh-aduh kesakitan sambil memegangi kakiku, mukaku tentu saja meringis, dan Yotai Hiyap telah mengawasiku dengan sikapnya yang acuh-ta'acuh, dia juga telah berkata dengan suara yang dingin. Ayo seranglah lagi dan aku merasakan bahwa perkataannya itu merupakan ejekan belaka, dengan memaksa diri aku telah merangkak bangun untuk berdiri, tetapi tidak segera melancarkan serangan, karena aku jadi berpikir keras, dengan care apa aku harus melancarkan serangan kepadanya. Wiekiam Kau Chu yang mendengarkan cerita Fang Kui In menjadi mengawasi dengan tertarik sekali, dia mendengarkan dengan bersungguh-sungguh. Sedangkan anggota dari Pek Liong Kau yang terpisah puluhan tombak, telah mengawasi saja kau cu mereka tengah bercakap-cakap dengan tamu tidak diundang tersebut, mereka tidak mendengar apa yang diucapkan oleh sang tamu itu, yang mulutnya telah berkemak-perkemik tidak hentinya, sedangkan Wiekiam Kau Chu tampaknya telah berdiri dan mengawasi saja dengan mati yang terpentang lebar-lebar. Di saat itu Yohem dan Siang Kuan Peng juga telah tiba di dekat rombongan anggota Pek Liong Kau, tetapi mereka berdiri dan tidak berani mengucapkan sepatah perkataan pun juga tampaknya kedua anak ini diliputi tanda tanya yang membingungkan karena mereka telah menyaksikan rombongan anggota dari Pek Liong Kau telah berdiri diam. Saja dengan jarak terpisah yang cukup jauh dengan kau cu mereka, yang tengah mendengarkan cerita dari Fang Kui In. Tentu saja hal ini telah membuat Yohem menduga-duga, bahwa dalam persoalan ini tentunya terdapat suatu peristiwa yang sangat luar biasa, maka Yohem dan Siang Kuan Peng telah berdiam diri saja untuk menyaksikan peristiwa berikutnya. Sebetulnya siapakah dia adik Him? Tanya Siang Kuan Peng sambil mengawasi bimbang kepada Fang Kui In yang tengah berkata-kata terus kepada kau cu dari Pek Liong Kau itu, karena mulutnya tampak bergerak-gerak terus, walaupun mereka yang jaraknya terpisah begitu jauh tidak mendengarnya. Aku sendiri mana tahu hanya saja, dia sangat nakal dan kasar, dia telah menjatuhkan diriku dengan mudah membanting sehingga aku menderita kesakitan, tetapi mengapa Weyakiam Lociampua menerimanya untuk bertemu begitu rupa? Mengapa tampaknya Weyakiam Lociampua tengah mendengarkan tertegun keterangannya? Apakah memang dalam persoalan ini terdapat suatu peristiwa yang hebat? Dan, apakah kedatangan orang itu membawa bencana titik? Tetapi Yoem dan Siang Kuan Peng mana bisa mengetahui urusan apa yang akan terjadi? Sedangkan anggota-anggota Pek Liong Kau dari golongan tua yang berada di tempat itu saja juga masih tidak mengetahui, sesungguhnya urusan apakah yang tengah dibicarakan oleh kau cu mereka terhadap tamu yang mengaku bernama Fang Kui In itu, yang katanya membawa berita hebat yang hanya bisa disampaikan kepada Weyakiam Kau Cu secara empat mbata. Saat itu Fang Kui In telah melanjutkan pula ceritanya, katanya, Aku memang tengah ragu-ragu untuk melancarkan serangan lagi kepadanya, karena aku khawatir, jika aku melancarkan serangan lagi kepadanya, diriku sendiri yang akan celaka dipersakiti olehnya. Jika dilihat dalam dua gebrakan itu saja, memang telah terbukti bahwa kepandayan orang itu, yang mengaku sebagai Sintiau Pai Hiap, merupakan kepandayan yang sangat hebat sekali, dengan sendirinya, hal ini telah membuat aku jadi berpikir dua kali untuk melaksanakan serangan-serangan berikutnya, lalu apakah orang itu pun, Sintiau Pai Hiap Yoko, berdiam diri saja tanya Weyakiam Kau Cu penuh perhatian. Ya, selama itu dia hanya berdiam diri saja, karena memang dia sama sekali tidak pernah menggerakkan tangannya, untuk menyambuti serangan-seranganku sebanyak dua kali itu. Tetapi anehnya, yang sangat mengherankan sekali, justru di saat-saat seperti itu aku telah terpental setiap kali melancarkan serangan kepadanya. Mungkin juga Sintiau Pai Hiap telah mempergunakan tenaga dalamnya yang kuat sekali untuk melancarkan gempuran-gempuran yang sangat kuat sekali, yang membuat setiap tenaga seranganku itu terpukul mental membalik dan menghantam diriku sendiri. Weyakiam Kau Cu telah mengangguk beberapa kali, kemudian katanya, ya, memang Sintiau Pai Hiap Yoko memiliki kepandayan yang sempurna sekali, dan latihan lekangnya sudah mencapai puncak kesempurnaan, sulit sekali untuk dilawan, tidak ada orang kedua seperti Sintiau Pai Hiap dalam saat sekarang ini Fang Pui LN telah mengangguk, dia telah berkata dengan suara yang sangat dalam, mengandung kekaguman. Benar. Aku sendiri mulai mempercayai bahwa dia sesungguhnya Sintiau Pai Hiap Yoko, karena jika dibandingkan dengan kehebatan dari kepandayan yang diperlihatkannya itu, kepandayan ku tidak ada artinya sama sekali, tidak bisa dibandingkan dengan kepandayannya yang sangat sempurna itu. Dan setelah berkata begitu, Fang Kui In menghela nafas beberapa kali, dia juga telah menggumam dengan suara yang berlahan. Dan akhirnya memang aku mengetahuinya serta yakin bahwa orang itu benar-benar Sintiau Pai Hiap Yoko, dan adanya Sintiau Pai Hiap Yoko di ruang kamar tahanan tersebut, bukan disebabkan dia ditawan, hanya karena Sintiau Pai Hiap Yoko sendiri yang tidak mau pergi meninggalkan tempat itu, dia ingin duduk terus di tempat itu, sehingga membuat pihak lawannya, orang-orang Mongolia jadi kewalahan. Beberapa kali jago-jago Mongolia yang berkepandayan tinggi berusaha mengusirnya, tetapi Yoko Pai Hiap selalu berkeras tidak mau pergi bahkan telah terjadi beberapa kali pertempuran yang hebat sekali dan selalu dimenangkan oleh Sintiau Pai Hiap Yoko. Maka dengan sendirinya orang-orang dari Kublaikan itu sama sekali tidak dapat mengusirnya, tetapi bagaimana kesudahannya dari seranganmu yang kedua kalinya, yang telah gagal itu tanya Wiekiam Kau Chu dengan suara mengandung perasaan ingin tahu. Ya, di saat itu aku masih berdiri ragu-ragu, tetapi kemudian aku telah berkata, baiklah, jika memang engkau menghendaki aku melancarkan serangan-serangan lagi, aku pun tidak bisa menolaknya dan setelah berkata begitu, dengan cepat sekali aku telah mengeluarkan suara bentakan yang sangat keras, dan aku telah mengumpulkan seluruh kekuatan tenaga dalamku di kedua telapak tanganku itu, lalu dengan gencar, silih berganti aku melancarkan serangan ketubuh Sintiau Pai Hiap Yoko. Angin seranganku itu berkesiuran dengan dasyat sekali menggempur dada Sintiau Pai Hiap. Namun di saat itu, Yotai Hiap hanya mengeluarkan suara dengusan yang perlahan saja, dia telah menganggukan kepalanya beberapa kali, dan masih sempat ku dengar suara menggumamnya yang sangat perlahan. Kepandaian yang baik, merupakan aliran pulih dan tidak tersesat bagus. Bagus titik. Dan Sintiau Pai Hiap Yoko sama sekali tidak menggerakkan kedua tangannya, dia tidak melancarkan tangkisan atas serangan yang dilakukan olehku, tetap duduk bersemedi dengan kedua tangannya yang diturunkan itu, yaitu tangan kirinya yang masih utuh, dan tangan kanannya yang telah kosong tidak berisi itu, sehingga jubah itu terjuntai lemas. Tetapi yang luar biasa sekali justru tenaga seranganku yang hebat itu seperti tidak dipandang sebelah mata, bahkan belum lagi angin serangan itu berhasil mengenai sasarannya, ternyata tenaga dalamku itu telah membalik menghantam diriku dengan kekuatan di luar dugaanku, lebih hebat dari tenaga seranganku yang semula. Aku sampai mengeluarkan suara teriakan kaget, dan telah cepat-cepat melompat mundur, kemudian mengerahkan tangan kananku untuk menangkis lagi. Tetapi gerakanku telah terlambat, karena dalam saat-saat seperti itu tampak tubuhku telah terlontarkan dan dengan cepat sekali terbanting keras di atas lantai sehingga untuk sejenak lamanya aku tidak bisa segera bangkit berdiri, pandangan mataku jadi gelap berkunang-kunang, kepalaku pusing bukan main dalam keadaan demikian tampak simtiaw tai hiap telah mengeluarkan suara tertawa yang bening dan bersih sekali. Kuliat, engkau bukan termasuk manusia jahat. Engkau merupakan golongan yang lurus dan bersih. Tetapi dalam persoalan ini, engkau masih kurang berpengalaman dalam bertempur, karena engkau masih sering dikuasai oleh emosi, sehingga tenaga murnimu itu sering terpecah menjadi tiga bagian, yaitu mengikutinya tekanan darah tinggi, sering mengikuti nafsu, sering kurang perhitungan. Ketiga faktor itulah yang telah membuatka selalu terbanting oleh seranganmu sendiri. Coba jika engkau melakukan penyerangan dengan lebih tenang, melenyapkan nafsu untuk merubuhkan aku, memusatkan pemikiran hanya untuk melakukan penyerangan saja, dan juga melenyapkan tekanan darah tinggimu yang bisa mendatangkan kemarahan dan kemurkaan, maka engkau bisa melakukan penyerangan-penyerangan secara hebat, dan bisa lebih baik melindungi dirimu dari gempuran-gempuran membalik dari tenaga seranganmu. Mendengar perkataan Sintiau Taihiap Yoko, Seketika aku tersadar, pikiranku jadi jernih, dan itulah petuah yang sangat berharga, sama berharganya dengan latihanku selama 10 tahun dalam ilmu silat. Tanpa petuahnya itu, walaupun aku melatih diri 10 tahun lagi, tidak nantinya aku menerima kemajuan yang hebat, dan belum tentu aku bisa memecahkan teka-teki mengapa aku selalu terpental setiap kali melancarkan serangan kepadanya. Dan karena itu, aku sangat bersyukur dan berterima kasih, yakinlah aku di saat itu, bahwa orang ini memang Sintiau Taihiap Yoko, cepat-cepat aku telah merangkak bangun, aku telah menghampirinya dan telah menekuk kedua lututku, bersujud di hadapannya. Maafkanlah aku, yang telah berlaku lancang melancarkan serangan-serangan kepada Loh Chiam Pue, kataku kemudian. Tetapi Sintiau Taihiap telah berkata dengan suara yang bening sekali sabat nadanya, sikapnya berbeda sekali dengan sikapnya beberapa saat yang lalu, dia telah mengatakan bangun-bangun berdirilah jangan melakukan begitu, aku tidak mau menerima penghormatan yang berlebihan. Semuanya harus wajar. Sesuatu yang berlebihan tentu akan membawa kerusakan dan malah petaka. Tahukah hengkah sikap menghormati yang terlampau berlebihan, akan membawa celaka ditanya begitu, aku hanya menggeleng saja, karena aku memang tidak mengetahuinya, jika sikap pemberian hormat yang berlebihan bisa mencelakai orang yang dihormati itu, karena di samping akan berkepala besar dan sombong, juga akan melalaikan kemajuan dirinya sendiri. Maka dari itu aku telah berdiam diri saja, karena aku menduga bahwa Yotai Hiap tentunya. Memiliki petuah lainnya melihat aku menggeleng Yotai Hiap telah tertawa kecil, dia telah berkata dengar suara yang sabar sekali, katanya. Ya memang dalam persoalan ini engkau tentunya belum mengetahui secara menyeluruh, bahwa sikap menghormati yang diberikan secara berlebihan bisa membawa celaka, yaitu kepada orang yang bersangkutan, baik kepada yang menghormati, maupun bagi yang dihormati. Bagi orang yang menaruh hormat terhadap seseorang, hormat itu memang baik. Terlebih lagi untuk golongan yang lebih tua dan tinggi tingkatannya. Tetapi jika saja pemberian hormat itu berlebihan, tentu saja akan menyiksa batin orang itu sendiri, maka selanjutnya, baik dia melakukan pekerjaan benar atau salah, dia tidak akan berani membantah. Dan hal itu berarti juga telah lenyapnya keyakinan diri sendiri, telah lenyap kepercayaan diri sendiri. Bukankah hal itu membawa celaka? Dengan lenyapnya kepercayaan diri sendiri, berarti orang itu menghadapi malapetaka yang sangat besar, karena dia tidak akan menerima kemajuan yang diharapkan, dan seumur hidupnya dia tidak akan memperoleh kemajuan apa-apa. Sedangkan bagi orang yang dihormati secara berlebihan, tentu akan mengalami celaka juga. Pertama-tama, sebagai seorang manusia, tentu saja semua orang gemar dihormati, coba saja, jika ada seorang pemuda yang berlaku kurang ajar terhadap orang yang tingkatannya lebih tinggi, tentu orang dari golongan tua itu akan marah, karena menganggap anak muda itu kurang ajar. Sedangkan juga saat itu memang merupakan batas tingkat dari golongan, maka cukup jika dihormati secara wajar saja. Kalau sampai pemberian hormat dilakukan dengan berlebihan, tentu saja akan membuat orang itu jadi kebelinger dan membuat dia jadi berkepala besar, sombong, angkuh, lupa diri dan sering melakukan perbuatan-perbuatan di luar dari kebiasaannya, dan memiliki keinginan, ambisi, yang berlebihan, yang bisa mencelakai dia. Bukankah sesuatu yang berlebihan akan mendatangkan celaka? Bukankah kita makan sesuatu terlalu banyak akan membuat kita pun akan muntah? Itulah sebabnya, engkau jangan menghormati. Diriku terlalu berlebihan, di samping bisa mencelakai dirimu, juga bisa mencelakai diriku. Itulah yaak tidak ku hendaki setelah berkata begitu, Tai Hiap Yoko telah menatapku dengan tajam, saat itu aku telah duduk diam di hadapannya, duduk dengan sikap bersemadi. Sudah ku katakan tadi bahwa mati Sintiau Tai Hiap Yoko memiliki sinar yang sangat tajam sekali, membuat aku tidak berani membalas menatapnya dan hanya menundukan kepala saja. Di saat itu Sintiau Tai Hiap telah berkata lagi, Engkau ditawan karena kepandayanmu tidak mencukupi untuk melawan-lawanmu itu, tetapi dalam keadaan demikian, aku bisa membantumu untuk meloloskan diri. Maukah engkau aku masih duduk diam, ragu-ragu, tetapi kemudian aku mengangguk. Jika memang Tai Hiap bersedia untuk menolongku, aku sangat berterima kasih sekali dan tampak Sintiau Tai Hiap telah mengangguk dan di saat itu dia telah menggerakkan tangan kirinya, dia telah memukul dinding batu itu. Berukah batu tersebut telah pecah berlebang besar. Nah, keluarlah katanya kemudian dengan suara yang sabar. Aku tentu saja girang, aku telah mengucapkan terima kasih, dan telah membungkukan tubuh berulang kali bersujud kepadanya. Entah dengan care apa aku bisa menyatakan terima kasihku ini, dan entah dengan bagaimana aku bisa membalas budi kebaikan Loh Ciam Pua, tetapi Sintiau Tai Hiap telah tertawa, dia telah berkata, Cukup jika engkau sampaikan salamku kepada Wiyakiam Kaujo dari Pekliong Kau di Pulau Wang Hwa Atu, katakan kepadanya, bahwa aku meminta maaf karena tidak bisa menepati janjiku untuk berkunjung kepadanya dan juga dalam persoalan ini aku pun sangat menyesal sekali tidak bisa menyampaikan suatu urusan yang sangat penting. Mendengar itu, aku segera menyatakan, bersedia mewakilinya untuk pergi menemui Wiyakiam Kaujo dari Pekliong Kau untuk menyampaikan pesannya mengenai urusan yang dianggapnya luar biasa itu. Dan Sintiau Tai Hiap setelah ragu-ragu sejenak, kemudian menceritakan urusannya itu tanda seru dan bercerita sampai di situ, tampak Fang Kui In telah berhenti sejenak, dia telah berkata dengan suara yang lebih perlahan. Ternyata urusan yang disampaikan oleh Sintiau Tai Hiap merupakan urusan yang sangat besar dan luar biasa sekali Wiyakiam Kaujo jadi tergoncang hatinya, sekarang sebagian besar dia mulai mempercayai orang Sifang ini. Urusan apakah itu tanya Wiyakiam Kaujo kemudian. Fang Kui telah menghela nafas, dan telah berkata lagi. Sesungguhnya, persoalan ini menyangkut keselamatan negeri kita, yaitu daratan Tionggoan karena telah direncanakan oleh Kublaikan, dalam beberapa tahun mendatang untuk melancarkan penyerbuan ke daratan Tionggoan lagi, terlebih lagi kini tentara pemerintah Song telah lemah, dengan sedirinya ini membahayakan sekali. Menurut Sintiau Tai Hiap dia telah berhasil melakukan penyelidikan bahwa kekuatan yang didusun Kublaikan jauh lebih kuat dari susunan tentara yang dibentuk oleh Mangu beberapa tahun yang lalu, di saat Mangu sebelum meninggal di tangan Sintiau Tai Hiap, maka dari itu, Sintiau Tai Hiap ingin menyampaikan berita penting itu kepada para pendekar gagah seperti Tai Hiap Kue E Cheng dan lain-lainnya agar bersiap-siap, karena banyak jago-jago dari Mongolia yang mulai dikirim secara diam-diam dan secara sembunyi-sembunyi untuk mengacau ke daratan Tionggoan, untuk membinasakan semua jago-jago perselatan dari daratan Tionggoan yang setia kepada pemerintah Song dan menurut Sintiau Tai Hiap. Jika para pendekar di daratan Tionggoan yang cinta negara bergabung, tentu maksud dari Kublaikan itu dapat dibendung titik. Wiai Kowcu terkejut bukan main. Urusan ini bukan merupakan urusan yang bisa dibuat main-main dan diremahkan. Karena itu dia telah menganggup berulang kali, dia telah berkata dengan suara yang sangat perlahan dan ragu-ragu. Memang hebat sekali urusan ini oleh karena itu kita harus bersiap-siap dan sambil menggumam begitu, tampak Wiai Kowcu telah mengangkat kepalanya, dia telah menatap tajam sekali kepada Fang Kuiin lalu ada pesan apalagi yang disampaikan oleh Yotai Hiap. Yotai Hiap hanya berpesan supaya aku meminta kepada Wiai Kowcu agar menyampaikan persoalan itu kepada semua orang-orang gagah di daratan Tionggoan. Menurut Yotai Hiap, Tekliong Kau memiliki puluhan ribu anggota dan kekuatannya sangat luas. Banyak orang-orangnya di daratan Tionggoan, untuk menyampaikan berita ini secara merata kepada orang-orang gagah dalam persilatan dataran Tionggoan memang bukan merupakan urusan yang sulit titik. Baiklah, aku sekarang mengerti menganggup Wiai Kiam Kowcu kemudian. Hanya saja, masih ada satu yang membuat aku jadi heran titik. Apakah itu Kowcu? Tanya Fang Kuiin sambil menatap Kowcu itu. Mengapa Sin Tionggoan Tai Hiap duduk berdiam diri saja di dalam ruang kamar tahanan itu? Bukankah jika dia ingin melarikan diri meninggalkan tempat itu, dengan mudah dia dapat melakukannya, seperti halnya dia membantumu untuk melarikan diri? Hanya Wiai Kiam Kowcu kemudian. Fang Kuiin menganggup cepat. Memang semula aku juga heran oleh sikapnya itu, tetapi setelah Sin Tionggoan Tai Hiap menjelaskannya, aku baru mengerti. Sesungguhnya Sin Tionggoan Tai Hiap tengah mencari seseorang, yaitu Tia Tsu Hoa Tong, jago utama dari Mongolia, karena hasil penyelidikannya membuktikan bahwa Tia Tsu Hoa Tong yang telah mencelakai istrinya, yaitu Liyah Hiap Siaw Liyong Li, yang beberapa tahun yang lalu tengah hamil. Sampai sekarang Sin Tionggoan Tai Hiap Yoko belum pernah bertemu dengan istrinya itu, dan juga dia tidak mengetahui apakah istrinya meninggal atau telah melahirkan titik. Jika memang istrinya terbinasa di tangan Tia Tsu Hoa Tong, berarti istrinya telah meninggal bersama janin bayinya. Tetapi kalau istrinya berhasil meloloskan diri dari kematian, berarti kini dia telah melahirkan dan Liyah Tai Hiap masih ragu-ragu akan hal itu, karena dia masih berpikir keras, apakah dia akan bertemu dengan anak istrinya itu? Liyah Kiam Kau Ju telah bertanya lagi. Lalu dengan duduk berdiam di ruang kamar tahanan itu, apa maksud dari Sin Tionggoan Tai Hiap? Menurut Tionggoan Tai Hiap, dia ingin memaksa Tia Tsu Hoa Tong keluar memperlihatkan diri, karena Tionggoan Tai Hiap mengetahuinya bahwa Tia Tsu Hoa Tong berada bersama-sama dengan orang-orang Mongolia itu. Tetapi sebegitu jauh, Tia Tsu Hoa Tong belum mau memperlihatkan diri, tetapi yang mengherankan, mengapa justru Sin Tionggoan Tai Hiap mau menyiksa diri seperti itu? Bukankah dia bisa saja memaksa dengan kekerasan agar jago utama dari Mongolia itu keluar memperlihatkan dirinya? Sudah dilakukan oleh Sin Tionggoan Tai Hiap. Bahkan menurut keterangan Sin Tionggoan Tai Hiap, dia telah membunuh lebih dari 50 jago-jago Mongolia itu, tetapi sayangnya, Tia Tsu Hoa Tong merupakan manusia pengecut, dia tetap menyembunyikan diri terus. Kalau memang Sin Tionggoan Tai Hiap melakukan sikap duduk diam tidak mau meninggalkan tempat itu, bukankah pihak Mongolia itu sendiri bisa meninggalkan tempat itu, meninggalkan Sin Tionggoan Tai Hiap seorang diri. Tidak bisa. Karena telah tercantum dalam rencana rombongan dari jago-jago Mongolia itu, bahwa kedatangan mereka di tempat tersebut, yaitu di dekat kaki gunung Kunlunsan, merupakan tempat yang akan disinggahi oleh Kublaikan. Karena dalam tahun ini Kublaikan akan datang menyelusut masuk ke daratan Tionggoan, untuk meninjau dan mengawasi situasi yang ada, dengan melihat situasi yang ada dan juga dengan melihat keadaan tempat-tempat yang bisa dipergunakan sebagai markas utamanya, kelak dia lebih mudah mengatur penyerangan-penyerangan dari pasukannya yang akan dipimpin menyerbu masuk, Ahwia Kiam Kauju telah mengeluarkan seruan tertahan. Inilah urusan yang cukup besar dan tidak bisa diremahkan titik. Benar. Begitupun menurut pendapat. Sin Tiaw Tai Hiap, urusan ini memang perlu sekali diselesaikan secepat mungkin, untuk disampaikan kepada para pendekar di daratan Tionggoan. Tetapi disebabkan Sin Tiaw Tai Hiap sendiri tengah terlibat dalam persoalan mengejar musuh besarnya, yaitu Tia Tsu Hoa Tong, sehingga dia memperoleh kesulitan dan dia belum dapat untuk mengerahkan perhatiannya untuk persoalan tersebut. Sin Tiaw Tai Hiap juga mengemukakan, memang urusan pribadi bisa dikesampingkan, demi urusan negara dan tanah air untuk keselamatan negara Song. Tetapi karena mengingat Tia Tsu Hoa Tong yang mengetahui di tempat mana dia mencelakai Siaw Leong Li, maka Sin Tiaw Tai Hiap ingin memaksanya agar dia memberitahukan tempat itu, agar kelak Sin Tiaw Tai Hiap bisa mencari jejak istrinya itu. Syukur kalau memang Siaw Leong Li tidak tercelaka di tangannya Tia Tsu Hoa Tong, sehingga dengan mudah Sin Tiaw Tai Hiap akan mencari jejaknya, walaupun telah berselang banyak tahun, dan itu justru yang diharapkan oleh Sin Tiaw Tai Hiap, dia menghendaki agar Siaw Leong Li selamat melahirkan anak pertama. Mereka, yang tentunya telah berusia di antara sembilan tahun Tandasru mendengar perkataan Fang Kui In sampai di situ, Wia Kian Kau Chu telah berkata, Ya memang dalam persoalan ini Sin Tiaw Tai Hiap tidak perlu berkhawatir, karena kami telah berhasil menemukan putranya, yang kini berada bersama-sama kami. Sedangkan mengenai Lie Hiap Siaw Leong, masih belum diketahui jejaknya. Tetapi yang pasti, Lie Hiap Siaw Leong Li tentunya belum terbinasa, karena jika telah terbunuh oleh Tia Tsu Hoa Tong, tentu mayatnya akan dijumpai oleh Yo Him, putra mereka itu. Muka Fang Kui In jadi girang bukan main, dia sampai mengeluarkan suara seruan girang. Jika saja persoalan ini didengar oleh Sin Tiaw Tai Hiap, tentunya pendekar besar itu sangat girang sekali serunya dengan suara yang nyaring, karena kegembiraan yang meluap-luap. Lie Kiam Kau Chu telah mengangguk, dan kemudian dia menoleh kepada rombongan anggota Pek Liong Kau, dia telah melihat Yo Him dan Siang Kuan pemberada di antara rombongan orang-orang Pek Liong Kau itu. Kau tunggu sebentar kata Lie Kiam Kau Chu kemudian sambil membalikan tubuhnya dia telah melangkah cepat menghampiri Yo Him. Dituntunnya tangan anak itu, sambil katanya ramah. Marina, aku ingin memperkenakan kau kepada seseorang Yo Him. Tengah terheran-heran, tetapi di saat itu dia hanya mengikuti saja dia membiarkan tangannya dicekal oleh Lie Kiam Kau Chu. Saat itu Lie Kiam Kau Chu telah sampai di hadapan Fang Kui In. Saudara Fang, inilah puterannya Sin Tiaw Tai Hiap Yo Kau memperkenalkan Lie Kiam Kau Chu. Dan Him Jie, inilah paman Fang Kui In, utusan ayahmu titik. Muka Fang Kui In jadi berubah seketika dan dia tampaknya jadi menyesal sekali. Oh, engkau kecil, ternyata engkau putera dari tuan penolongku. Maafkanlah tindakanku yang kasar tadi, aku tidak bermaksud buruk, kata Fang Kui In cepat sekali, Bahkan dia juga telah merangkapkan kedua tangannya, tanpa segan-segan dia telah memberi hormat dengan membungkukan tubuh kepada Yo Him. Yo Him semula juga terkejut mendengar Fang Kui In adalah utusan ayahnya, dia jadi tertegun. Dan anak ini jadi tambah kaget waktu melihat Fang Kui In merangkapkan kedua tandannya sambil menjura memberi hormat kepadanya. Tentu saja dia jadi likat dan malu sendirinya. Cepat-cepat Yo Him telah membalas pemberian hormat itu. Aku pun meminta agar paman Fang memaafkan aku, karena tadi aku telah lancang melancarkan serangan kepada paman Fang, dan telah memiliki dugaan yang tidak-tidak titik.